Intro Kabar buruk, Elkan Bagot dipastikan batal untuk membela timnas Indonesia di piala AFF 2022 mendatang Perlu diketahui, diskusi Sintayong terbang ke Inggris untuk membujuk Gillingham FC melepaskan Elkan Bagot disorot oleh media Inggris Mereka menyebutkan, The Gills tidak berkewajiban melepaskan pemain yang berusia 20 tahun itu ke piala AFF 2022 Kemudian Sintayong totalitas agar timnas Indonesia diperkuat pemain terbaiknya dalam ajang piala AFF 2022 Nyatanya, ia rela terbang ke Inggris untuk berdiskusi dengan klub Elkan Bagot agar melepaskan pemainnya Kemudian langkah Sintayong ini disorot oleh media Inggris Mereka menyebutkan bahwa Gillingham FC tidak wajib melepaskan back berpostur 1,94 meter itu ke skuad Garuda Gillingham FC tidak berkewajiban untuk mengizinkan Elkan Bagot bermain internasional pada akhir Desember mendatang Tulis laporan media Inggris pada hari Jumat 25 November 2022 Tendaki demikian, sang pelatih Gillingham FC mengungkapkan keputusannya nanti ada di tangan Ipsi Stone sebagai klub induk Elkan Bagot Elkan Bagot adalah pemain kami Jika dia dipanggil timnasnya, maka diskusi akan selalu dilakukan dengannya dan Ipsi Stone sebagai klub induknya Kami menghormati itu Kami mengetahui turnamen Asia Tenggara selama Natal dan Tahun Baru Diskusi akan dilakukan dengan Ipsi Stone dan Elkan Bagot Tetapi pada akhirnya klub tidak harus melepas pemain Ucap Neil Harris selaku pelatih Gillingham FC Perlu diketahui bahwa Gillingham FC sendiri memang membutuhkan Elkan Bagot Ia tampil reguler di bawah asuhan Neil Harris Di sisi lain, Sintayong juga membutuhkan jasa sang pemain untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kali ini Bagaimana tanggapan kalian?